Al-Fatihah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku yang diramati Allah SWT Kesaharian kita pasti tidak lepas dari yang namanya tidur Tapi ada sebagian orang yang untuk tidur saja itu kesulitan Kadang ia insomnia Insomnia Tidak bisa tidur sampai harus bergadam Sampai dia dari malam sampai ke pagi Dia tidak bisa menutupkan air matanya Kenapa? Karena susah Tapi ada juga yang justru harusnya dia tidur Ia paksakan tubuh untuk terbuka matanya Dan itu banyak Banyak niat, banyak pola dan banyak background diantara itu Ada yang dia tidak tidur karena memang susah tadi Ada yang dia tidak sengaja termelaik matanya Karena ingin melihat bola Misalkan Liga-liga champion Atau dia terjaga matanya di malam hari Karena ingin bermuhasabat kepada Allah Ingin berdekatan dengan Allah Karena di malam hari Allah akan hadir Terutama di pagi hari di sepertiga malam Bagaimana yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SWT Atau ada juga yang ia terjaga dari tidur Karena ingin menuntaskan ilmu Dia ingin membaca Mencari referensi-referensi Dan belajar Di saat orang lain Sedang tak tidur Nah teman-teman kaya Dengan bertolong suara pertama Sebagaimana Ungkapan dalam tantun tadi di depan Bahwa Susah tidur itu biasa Karena memang Banyak orang yang Memang susah tidur Tapi Ada yang luar biasa Ada yang Harus kita hindari dari Apa Susah melihat orang lain bahagia Nah ini Yang paling sangat bahaya Kenapa Karena Ini adalah Yang menyebabkan Kita hari ini berada di dunia Diawali dari Bagaimana Allah menciptakan Nabi Allah Adam AS Di surga jauh Allah Ciptakan beliau dengan segala ilmu Kemampuan Yang melebih daripada malaikat Setan Dan semua makhluk Allah Lalu Ketika itu Allah firmankan Allah perintahkan Jin Kemudian malaikat Untuk bersuju kepada Adam Pada saat itulah dimulai Sebuah Kekufuran Atau ketidaktaatan Dari Iblis And the gang Yang pada waktu itu Emang diciptakan Lebih dahulu Dan kemudian disuruh Bersuju kepada Adam Tapi Dari Pikiran Iblis And the gang Ini Mereka merasa Lebih baik Daripada Adam Sehingga Ia mengatakan Aku lebih baik Daripadanya Berkata kepada Allah Ketika disuruh Sujud Engkau menciptakan Aku dari api Sedangkan Engkau menciptakan Adam dari tanah Maka Iblis Negeri Engkau Sujud Kalau yang lain Yang disuruh Sujud Sujud Mana Sujud Kepada Adam Tapi Iblis Itu tidak Malu Iblis Setan Dan Tetangga Maksudnya Kumpulannya Komunitasnya Itu tidak Malu Sehingga apa Allah murka Allah murka Allah yang Menciptakan Mereka Allah yang Menjadikan Mereka Ada Dari Tidak Itu murka Maka Allah Mereka Untuk keluar Dari surga Dan menuju Ke dunia ini Tapi Mereka Tidak Terima Dia tidak Merima Setan ini Tidak Menerima Kenapa Karena Ia Susah Sekali Untuk Melihat Adam Bahagia Di surga Susah Sekali Kalau tadi Dikasih kemampuan Kemampuan Disuruh Sujud Gak Maha Susah Dan itulah Yang disebut dengan Hassan Dia ingin Apa yang Didapatkan oleh Adam itu Menjadi Hilang Dan Didapatkan oleh Setan Dan Hassan Ini Teman-teman Adalah Penyakit Yang pertama Kali lahir Dalam kehidupan Kita Di surga Waktu itu Bagaimana Keinginan Daripada Setan Untuk Bisa Menghilangkan Kebahagiaan Yang dimiliki Adam Sehingga Lahirlah Terjadilah Tadi Pecekcokan Yang membuat Akhirnya Mereka Mewaswis Pisdurinas Manusia Itu Pertama Kepada Adam Dibisik Bisikilah Sehingga Adam Kuat Tidak Mau Karena Kata Allah Engkau Nikmati Semuanya Di surga Tapi Jangan Dekati Buah Ada pohon Yang Tidak Boleh Didekati Nah Inilah Yang menjadi Kabar Gembira Buat Iblis Ketika Mereka Akhirnya Dikusir Dari surga Membisik Bisiki Merai Adam Supaya Mendekati Itu Dan Memakan Buahnya Tapi Adam Kuat Tidak Mange Sehingga Ia Iblis Itu Membisiki Sahawa Yang Allah Ciptakan Untuk Mendampingi Adam Karena Adam Manusia Memang Piknanya Akan Kesekian Kalau Sendirian Meskipun Di surga Di surga Tempat Paling Nikmat Gak Ada Yang Tidak Nikmat Seperti Dunia Ini Semuanya Nikmat Tapi Ia Tetap Kesekian Dia Butuh Pendamping Bayangkan Di tempat Paling Nikmat Saja Butuh Pendamping Apalagi Di Dunia Pada Ini Maka Sangat Sangat Apa Namanya Keluar Dari Kita Ketika Manusia Tidak Menikah Ketika Manusia Ini Membujam Kecuali Emang Allah Takdirkan Ia Untuk Tidak Menikah Dalam Catatan Loh Makhlut Nah Teman Teman Akhirnya Setan Ini Membisiki Hawa Dan Hawa Inilah Yang Tidak Bisa Kuat Sehingga Meminta Adam Untuk Mengambil Buah Itu Dan Adam Baru Tidak Bisa Lagi Menolak Karena Yang Meminta Adalah Istrinya Yaitu Hawa Siti Hawa Rahimahum 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 Bahasa Arab Belajar Nah Apa Namanya Akhirnya Adam Memakan Karena Atas Bisikan Daripada Siti Hawa Dan Inilah Yang Membuat Kita Adik Memang Sulit Menolak Rayuan Wanita Sebagai Laki-laki Kita Para Para Kaum Adam Memang Suka Sulit Menerima Menolak Bisikan Atau Rayuan Dari Seorang Wanita Dan Itu Dahulu Terjadi Ketika Nabi Allah Adam Dirayu Oleh Siti Hawa Nah Teman-teman Pelajarannya Adalah Bagaimana Jangan Sampai Kita Susah Melihat Orang Lain Bahagia Karena Itu Adalah Cikal Bakal Allah Murka Kepada Iblis And Again Allah Murka Kenapa Ia Gak Mau Melihat Adam Bahagia Di Surga Sehingga Allah Murka Dan Allah Azab Hingga Hari Kiamat Dan Sudah Ditapkan Tempatnya Apa Di Neraka Makanya Hari Ini Memproklamirkan Iblis Di Surga Dahulu Bahwa Ia Akan Mencoba Untuk Membelokan Anak Adam Dan Cucu Cucunya Sehingga Mereka Akan Masuk Ke Surga Menemani Mereka Di Dalam Surga Dan Itu Allah Terima Tapi Ada Satu Hal Mereka Tidak Mampu Untuk Bisa Membelokan Orang Orang Yang Ikhlas Yang Sabah Karena Allah S.W.T Nah Teman-teman Kini Allah S.W.T Mudah-mudahan Kita Yang Tidak Pernah Susah Ketika Melihat Orang Lihat Justru Kita Bahagia Ketika Sahabat Kita Bahagia Patna Kita Bahagia Teman Kita Bahagia Pasangan Kita Bahagia Kita Semakin Bahagia Guru Kita Bahagia Kita Semakin Bahagia Atasan Kita Bahagia Kita Semakin Bahagia Bukan Justru Sebaliknya Kita Menginginkan Apa yang Mereka Dapatkan Itu Hilang Dan Menjadi Milik Kita Dan Itulah Yang Harus Kita Hilari Mudah Mudah Allah Memimpin Kita Menuntut Kita Untuk Menjadi Hamba Bapak Bersyukur Dengan Apa yang Allah Kasih Karena Ketika Kita Bersyukur Allah Ketika Tambahkan Yang Yang Belum Ada Pada Diri Kita Barak Allah Fikum Kurang Dari Menyum Dibamkan Salam Takal Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersyukur